Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amabadu Saudara-saudara kaum muslimin Rahimahmumullah Beberapa ulama memang tidak mengharamkan rokok Maka beberapa ulama hanya mengharamkan Memakruhkan ya Rokok itu makruh hukumnya Tapi sebagian ulama yang lain juga ada yang mengharamkan rokok Nah pada kesempatan kajian kali ini Kita akan membahas tentang hukum merokok Di saat puasa Bagi kaum yang mengambil madhab bahwa merokok itu bukan haram Kalau orang yang mengambil madhabnya rokok itu haram Otomatis tidak boleh dilakukan Tapi bagi orang yang menganggap atau mengikuti madhab Merokok adalah makruh Sebagaimana kita tahu bahwa makruh itu kalau bisa ditinggalkan dapat pahala Kalau tidak bisa ditinggalkan tidak berdosa Ya jadi asalkan memang itu tidak menjadikan orang itu pada kondisi-kondisi yang berbahaya Ya kira-kira begitu Nah lalu bagaimana orang yang puasa Apakah merokok ini membatalkan puasa atau tidak Kita tahu bahwa berpuasa adalah menahan segala sesuatu untuk masuk ke tubuh Dari segala lubang yang ada Di antaranya adalah mulut, hidung, telinga dan lubang belakang, lubang depan dan sebagainya Ada beberapa lubang, ada tujuh lubang Kalau tidak salah di dalam diri kita yang harus dijaga Supaya tidak kemasukan sesuatu Baik air ataupun apapun itu Nah lalu bagaimana ketika asap ini masuk ke dalam tubuh Ya tentu saja Masuknya sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja itu membatalkan puasa Ya otomatis Nah lalu bagaimana katanya ada orang kalau rokok itu tidak membatalkan puasa Ya saudara-saudara bisa mengkaji lah kira-kira Merokok yang tidak membatalkan puasa itu ya ketika rokoknya tidak hidup Mati Ya maksudnya Anda cuma udara yang dinai Tapi ketika rokoknya dinyalakan otomatis ya ada asap yang masuk Dan itu asap adalah sesuatu yang khisi yang terlihat Maka sesuatu yang khisi yang masuk itu menjadikan batalnya puasa Nah kenapa kalau menghirup udara tidak batal ya Karena udara ini tidak khisi Nah seandainya udaranya menjadi khisi Misalkan seperti asap tadi Ya itu bentuknya menjadi barang Nah makanya terkadang orang-orang yang sudah mengikuti madhab rokok ini makruh Lalu kemudian puasa Biasanya dia buka puasanya itu diawali dengan merokok dulu Nah tapi ini bagi orang-orang yang sudah terlanjur begitu ya Tapi kalau bagi saudara-saudara yang mengambil madhab bahwa merokok adalah haram Ya sudah tidak usah dibahas kajian ini Karena kajian ini bagi orang-orang yang mengambil madhab bahwa merokok itu Masuknya di wilayah makruh Ya itu Jadi hukum secara-secara ini Hukum batalnya puasa adalah ketika ada masuknya barang melalui sembilan Eh melalui lubang-lubang yang ada Jadi bisa jadi Anda merokoknya tidak pakai mulut Pakai telinga misalkan kesedot masuk Ya itu juga membatalkan puasa Bahkan yang lain-lain termasuk bukan hanya merokok lah kasarannya Hal-hal yang bisa dimasuk lewat lubang itu menjadi membatalkan puasa Nah kecuali dalam pengobatan barangkali itu disuntik Nah itu tidak kalau disuntik Kecuali disuntiknya sengaja untuk memasukkan konsumsi energi Ya itu mungkin beda lagi ya Anda disuntik supaya tidak lapar satu bulan Ya itu tentu tidak mendukung rencana atau visi misi besar dari berpuasa Itu adalah supaya Anda mengurangi energi di dalam tubuhnya Supaya energi batiniahnya ini berkembang di dalam hatinya Jadi demikian Tapi sebisa mungkin bagi para perokok Ya kalau bisa puasa ini menjadikan Anda berhenti merokok Setidaknya satu hari Nanti lama-lama bisa satu bulan tidak merokok Merokoknya bisa berkurang Paling tidak begitu ya Nah sebagaimana orang juga berpuasa mengurangi makan Dan sebagainya Ya semoga ini menjadi habit Yang ketika satu bulan Anda selesai Lalu Anda setelah puasa Ramadan ini selesai Maka tidak lagi ada keinginan untuk merokok Atau barangkali itu menjadi Menjadi Anda lebih baik lagi Atau mengikuti arahan Nabi yang mengatakan Orang-orang yang beriman itu adalah Tarkuhu malayaknihi gitu ya Min khusni islamil mar'i Tarkuhu malayaknihi ya Termasuk bagian dari baiknya seseorang Islam itu Adalah ketika sudah mampu meninggalkan Sesuatu-sesuatu yang kurang berfaedah Atau tidak berfaedah Atau tidak bermanfaat Bahkan sesuatu itu Agak mengotori Sesuatu yang lain misalnya Maka demikianlah Semoga kajian ini Ada Manfaatnya Buat kita semuanya Bagi yang merokok Pas puasa ya Jangan merokok Syukur-syukur Anda tidak merokok satu bulan Syukur-syukur Setelah satu bulan itu Anda tidak merokok sama sekali Tetapi kalau bagi yang masih merokok Setidaknya jangan merokok di saat puasa Karena merokok di saat puasa adalah Membatalkan puasa Demikian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh